Pemirsa anggota DPR merasa tersandramwa memiliki wakil ketua DPR yang menjadi tersangka kasus korupsi dan ditahan di KPK, yakni kader PAN Taufik Kurniawan. Sejak Oktober lalu PAN belum juga mengganti Taufik. Informasi selengkapnya akan disampaikan Rekan Nadia Atmaji langsung dari Gedung DPR Jakarta. Nadia, apa pertanggungjawaban elit PAN soal belum adanya pengganti Taufik di DPR ini? Ya Ade, menurut pengakuan atau penjelasan dari Wakil Ketua Umum PAN Barah Hasibuan bahwa sebenarnya ada keinginan yang besar dari elit-elit di DPR PAN agar Taufik Kurniawan yang menjabat sebagai Wakil Ketua DPR ini bisa segera diganti. Karena sejak ditapkan sebagai tersangka pada 30 Oktober yang lalu dan kemudian akhirnya ditahan oleh KPK, ada kesadaran dari PAN bahwa kader PAN yang menduduki posisi penting, terutama sebagai simbol negara di DPR, ini seharusnya tidak terjerat kasus hukum, apalagi ini merupakan kasus korupsi. Maka saat ini sebenarnya sudah ada sejumlah nama yang dipikirkan oleh PAN untuk menggantikan Taufik Kurniawan. Tetapi ada masalah yaitu tidak bisa serta-merta mengganti Taufik Kurniawan begitu saja. Karena menurut Undang-Undang MD3 bahwa Taufik Kurniawan ini bisa digantikan jika yang pertama adalah Taufik Kurniawan berhalangan tetap, kemudian Taufik Kurniawan mengundurkan diri. Dan dua hal ini yang merupakan dua dari empat persyaratan yang ada di Undang-Undang MD3 ini tidak bisa dipenuhi karena sebenarnya Taufik Kurniawan ini belum berhalangan tetap, karena kasus hukumnya ini belum berkekuatan hukum tetap, sementara juga ia belum ada keinginan untuk mengundurkan diri. Maka elit DPP PAN ini meminta agar Taufik Kurniawan ini bisa dengan kebesaran hatinya mengundurkan diri dari posisi Wakil Ketua DPR. Dari sejumlah anggota di DPR, yaitu tadi kami menemui Ahmad Baydowi dari fraksi P3, juga merasa tersandra karena memiliki Wakil Ketua DPR yang terjerat kasus korupsi. Apalagi berdasarkan sejumlah polling atau survei, DPR ini merupakan lembaga yang paling tidak dipercayai oleh masyarakat. Dengan adanya keadaan seperti ini, dikhawatirkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap DPR pun juga akan semakin menurun. Kita dengarkan pernyataan selengkapnya dari Wakil Ketua Umum PAN, Barahasibuan, dan juga pernyataan dari anggota DPR fraksi P3, Ahmad Baydowi. Ini adalah solusi yang tepat dan memang pada situasi seperti ini yang paling cepat dan tepat memang untuk Pak Taufik untuk menurunkan diri. Dan kami juga yakin bahwa pada akhirnya Pak Taufik mempunyai kebesaran hati, peduli dengan kepentingan yang lebih luas, kepentingan Pak Taufik, dan kepentingan institusi DPR itu sendiri, karena kehormatan DPR itu juga harus kita jaga semuanya. Kita tahu bahwa selama ini KPK tidak pernah ada yang namanya SP3. Ketika sudah berurusan dengan KPK ya mohon maaf lah, ya tinggal berdoa saja gitu kan. Jadi kebanyakan di FONIS yang berurusan dengan KPK, kami mohon ya etika publik sebagai pejabat publik itu ya diperhatikan lah, supaya kita tidak selalu menjadi bulan-bulanan cemohan publik lah, malu kita itu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.